Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke, kita langsung masuk ke chapter 154 Gak usah cari cot, banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Masih ingatkan pertarungan Asura versus Dewa Cahaya Dan kali ini seorang jinggang terburu-buru merari ke istana surga Dalam keadaan panik, dia berteriak bahwa garis depan Dewa Cahaya telah runtuh Dan sekarang Asura akan menyerbu ke surga Para dewa yang sedang berkumpul di aula surga pun berkata Itu siapa yang berteriak-teriak? Sungguh tak sopan Lalu ada Dewa lain yang menimpali Bukankah itu salah satu dari delapan jinggang? Dia harus dihukum karena teriak-teriak di surga Salah satu tetua kerajaan bertanya Kamu tadi di garis depan pertahanan kenapa kembali dan berteriak? Jinggang itu pun lalu menjelaskan Bahwa garis pertahanan depan para jurid surga telah kalah Dan mereka semua melarikan diri Dan saat ini empat raja Asura dan pasukannya akan menyerbu ke istana surga Para tetua ini tak percaya Bahwa para jurid surga yang tangguh dapat dikalahkan Jinggang itu pun kesal Karena kegagalan dia kali ini adalah perintah dari komandan perang yang tidak jelas Dan mengakibatkan banyak para jurid yang mati dibantai oleh Asura Dia pun ingin menanyakan sesuatu pada komandan perang kali ini Dan jinggang pun bertanya siapa komandannya? Salah satu dari tetua berkata Komandan perang kali ini adalah Dewa Sasin Silahkan bertanya padanya Kita berpindah ke pemandian air panas istana surga Di sana ada beberapa para jurid perang yang sedang berendam Untuk menyembuhkan luka dan menghilangkan rasa sakit Dan capek akibat peperangan Mereka pun mengobrol dari divisi mana saja Dan perang ini sangat melelahkan buat mereka semua Para para jurid ini kabur dari medan perang Karena tak tahan dengan perintah yang tak jelas Dan hal itu juga membuat jenderal Dewa Mata Tiga di garis depan tak mampu melawan Asura Karena adanya kekacauan informasi Mereka mulai membicarakan Dewa Sasin bahwa perintahnya tidak jelas Dia tidak ada di dalam pertempuran dan tidak pula memberikan petunjuk untuk melawan Asura Para jurid ini pun merasa kesal karena kekalahan mereka adalah karena komandan yang tidak kompeten Tiba-tiba salah satu orang yang sedang berendam di pemandian itu berkata Tidak penting Dia pun membuka penutup wajahnya dan ternyata dia adalah Dewa Sasin Para jurid yang dari tadi membicarakannya kini ketakutan Ternyata orang yang mereka bicarakan ada di belakang mereka Ayo buat yang suka ngerumpi jangan suka ngomongin orang di belakang ya Kalau orang yang ternyata di belakangmu kaget kan loh Keringat dingin pun keluar Karena mereka takut Dewa Sasin akan marah Dewa Sasin pun kini mulai bicara Sebagai prajurit surga kalian harusnya disiplin dan tidak suka ngomongin orang di belakang Apalagi kata-kata kalian bisa mempengaruhi semangat militer prajurit lain Sambil pergi dari tempat pemandian Dewa Sasin menurunkan pangkat mereka tiga level Dan Dewa pun menyuruh mereka untuk menghadap para tetua Untuk mengesahkan penurunan pangkat mereka Karena Dewa Sasin akan mengingat wajah mereka satu persatu Merasa tak terima pangkatnya diturunkan Salah satu prajurit kini mulai bicara Eh Dewa sebenarnya kau mampu tidak memimpin peperangan ini Karena peperangan kali ini Dewa surga kalah Dan apa kau tak mengakui kesalahanmu Wahai Dewa Sasin Dewa Sasin pun menjawab Kau tahu apa kesalahanmu Kau berada di pangkat yang salah Aku adalah pemimpin dan tak akan membuat kesalahan Kamu salah karena tak mengikuti instruksiku Sekarang pangkatmu diturunkan ke kelas empat Dan yang lain ke kelas tiga Prajurit itu pun tercengang dan emosi Karena pangkatnya turun sangat jauh Tapi dia tak mampu berbuat apapun Kini Dewa Sasin mulai pergi meninggalkan prajurit gibah Dan prajurit itu malah terus menggibah ria soal Dewa Sasin Dalam waktu kurang dari sebulan telah terjadi kejutan Dalam peperangan dan banyak orang yang telah berubah Para prajurit garis depan masih mencoba bertahan dari serangan para asura Mereka pun sudah merasa tertekan dan akhirnya mereka semua memilih kabur Meninggalkan medan peperangan daripada harus mati Karena sungguh mereka prajurit yang lemah dan pengecut Kini Raja Bandi tersenyum melihat para Dewa yang sombong akhirnya kabur Raja Bandi merasa Dewa itu tidak berkembang dan terlalu santai Mereka juga terlihat konyol karena kabur dari medan perang Apa mereka pikir istana surga yang mega bisa melindunginya? Kata Raja Bandi Raja Bandi merasa Dewa Surga sekarang sangat lemah Dia pun akan mengepung dan menghancurkan istana surga Kini Sang Raja mengajak seluruh pasukan asura Menuju istana surga dan membantai para Dewa tanpa ampun Raja Karakanta kini juga merasakan Perpecahan Dewa Surga lah yang membuat mereka semakin lemah Raja Karakanta sebenarnya malas untuk membantai Dewa yang sudah lemah Tapi dirinya terpaksa karena Dewa adalah musuh dari asura Dan mereka harus dibantai Kini medan perang sudah tidak ada siapapun para Dewa Dan inilah saatnya para asura bisa maju dengan bebas menuju istana surga Karena perang ini harus diakhiri Kata Raja Karakanta Raja Karakanta pun menyuruh prajurit asura Menunggang gadak untuk menuju istana surga Membantai para Dewa serta menurunkan istana surga dari langit Para tetua Dewa kini panik karena para asura sedang menuju surga Mereka ingin bertemu Kaisar Sitian dan minta untuk menggantikan komandan perang Jendral Timur yang menemui para tetua meminta untuk tenang Karena Kaisar sedang mencari cara dan tidak bisa diganggu Salah satu tetua masih ngotot Karena situasinya sudah mendesak sekali dan Jendral Timur mengatakan Bahwa mereka belum kalah jadi santai saja Para tetua yang panik masih saja ingin bertemu dengan Kaisar Sitian Dan Jendral Timur pun masih berusaha menenangkan mereka Dan berkata surga akan aman-aman saja dan hiduplah dengan bahagia Memang benar Tak ada yang mau kalah dalam peperangan Tapi Kaisar Sitian bisa menjamin Bahwa tak akan ada asura yang bisa masuk ke istana surga Percayalah Di dalam ruangannya Sang Kaisar sedang melakukan ritual menggunakan pedang emas surgawi miliknya Kaisar pun kini hanya bisa memandangi pedangnya Karena dia sebenarnya juga sangat khawatir dengan keadaan surga Dan Jendral Timur pun menemui Sang Kaisar Lalu menyuruhnya untuk tak menunjukkan rasa khawatirnya di depan para tetua Dan kini Sang Jendral pun menyampaikan pesan dari para tetua Untuk mengganti komandan perang Kaisar pun bertanya Gimana nasib surga nanti? Dan Jendral Timur pun menjawab Masa depan tidak ada yang tahu Kaisar Sitian mulai meragukan takdir surga di tangan Dewa Sasin Tapi Jendral Timur meyakinkan Untuk tetap optimis dengan pilihannya Karena tak ada Dewa lain lagi yang saat ini lebih unggul dari Dewa Sasin Kaisar pun berterima kasih Karena telah menasihatinya Tapi kini Sang Kaisar mulai ragu dengan dirinya sendiri Setelah tahu kabar bahwa Dewa Surga kalah dalam peperangan Jendral Timur pun kembali berkata Itu memang keputusan yang sangat sulit Tapi hanya dirimu yang mampu membuat keputusan Kaisar pun bertanya pada Jendral Timur Sebenarnya surga itu apa? Jendral Timur pun menjawab Surga hanyalah sebuah tempat berkumpulnya para Dewa Dan penyangga perdamaian dunia Dan Kaisar kini sudah memutuskan Bahwa surga sebenarnya tidak perlu ada Dan jika Asura ingin menghancurkan surga Maka Kaisar Sitian akan mengulurkan tangan Untuk mengajak mereka berdamai Bukankah itu akan mengakhiri perang? Kata Kaisar Sitian Jendral Timur merasa jika cara itu didengar oleh para tetua Dewa Maka mereka tidak akan setuju dan akan marah Karena mereka semua pasti akan mengunggulkan gengsinya Kaisar pun merasa santai Karena mereka sudah ditahan untuk tak masuk ke ruangan ini Dan tak akan mengetahui rencana sang Kaisar ini Kini Jendral Timur pun mengajak Kaisar untuk bermain catur Supaya dirinya lebih tenang Di ruangannya kini Dewa Sasin sedang bersantai Dan menikmati teh yang diberikan oleh Siwe Dewa Sasin pun memuji kemampuan Siwe Dalam membuat teh telah meningkat Dan ini sangat enak Tiba-tiba saja Datanglah Dewa Erlang yang masuk ke ruangan Dewa Sasin Dan Dewa Erlang yang baru datang Tiba-tiba marah dan ingin Dewa Sasin menjelaskan sesuatu Sang Dewa pun menyuruh Dewa Erlang untuk duduk terlebih dahulu Dewa Erlang akhirnya duduk dan berkata Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Dewa kalah perang Dan membiarkan musuh masuk ke istana surga Dewa Sasin pun dengan santai menjawab Iya aku tahu Jawaban ini membuat Dewa Erlang bingung Dengan jalan pikiran Dewa Sasin Karena hal yang dilakukan Dewa Sasin ini Akan membuatnya dibenci oleh Dewa lain Karena sekarang Jenderal Barat juga telah kalah dari Raja Karakanta Dan Jenderal Barat juga sudah menyuruh Kaisar Kesitian Untuk menghentikanmu dari tugas sebagai komandan perang Dan prajudi surga pun tak puas dengan kepemimpinanmu Mereka sekarang tak bisa diarahkan kata Dewa Erlang Dewa Sasin pun hanya menjawab Aku paham Dan Dewa Erlang merasa kekalahan prajudi surga adalah tanggung jawab dari Dewa Sasin Dewa Sasin pun berkata Kamu sebenarnya kecewa dan kasihan padaku kan Hanya saja kamu tak mau bicara Dewa Erlang pun lalu mengambil tombaknya dan bermamitan untuk pergi ke garis depan Dewa Sasin menyuruhnya untuk berhati-hati Dan Dewa Erlang pun Sambil pergi dia menengok ke arah Dewa Sasin agar Sang Dewa segera menyelesaikan hal apapun yang dia rencanakan segera mungkin Dewa Sasin menjawabnya Oke beres Kita ke penjelasan sebentar Sebenarnya zaman daul kala Asura dan Dewa adalah sama Mereka sama-sama tinggal di istana surga Lalu terjadi suatu hal yang membuat Asura memberontak Dan akhirnya diusir dari istana surga Dan sejak saat itu pun para Asura tak pernah kembali lagi ke surga Dan sekarang Asura akan pulang ke rumahnya Bukan karena kangen tempat itu Tapi karena ingin menghancurkan rumah masa lalunya Raja Gilarahu pun dengan naga tugangannya dia telah sampai di istana surga sendirian Dia pun mendarat dan turun dari naganya Lalu berjalan maju dan terlihatlah ribuan prajudit surga Telah menghadang dirinya untuk tak dapat masuk ke dalam istana surga Dan Sang Raja dengan tatapan yang mengerikan Seolah bersiap untuk membantai para Dewa sendirian Dan apakah yang akan terjadi? Dan apa sebenarnya yang direncanakan Dewa Sasin? Serta apa yang akan dilakukan Raja Rahu? Kenapa dia tak membawa pasukan naganya ke istana surga? Tunggu jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye